. Sudah sekitar 4 tahun belakangan, warga Kampung Nuaraja, Desa Manulondo, Kecamatan Endona, Kabupaten ND mengalami krisis air minum bersih terutama pada musim kemarau. Kondisi ini terjadi pasca putus jaringan pipa menuju Kampung Nuaraja mengalami bocor bahkan putus beberapa waktu lalu. Meski sudah dilakukan upaya perbaikan namun warga setempat masih mengalami kesulitan bahkan Ketua RT di Kampung Nuaraja bersama masyarakatnya mengumpulkan uang guna membeli air tangki. Menindaklanjuti masalah yang dialami warga Kampung Nuaraja tersebut, Kapolsek Endona, Ibtu Igedewisna dan anggota bersama Ketua dan anggota Bayangkari Ranting Endona menyalurkan 10.000 liter air minum bersih untuk warga setempat, Kamis 20 Juni 2024 pagi. Kapolsek Endona, Ibtu Igedewisna menjelaskan kegiatan penyaluran bantuan air minum bersih ini dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 Tahun 2024. Penyaluran bantuan sosial air minum bersih ini menggunakan mobil tangki air 5.000 liter sebanyak dua kali yang diperuntukkan kepada masyarakat Kampung Nuaraja, Desa Manulondo. Bertolomeus MU selaku Ketua RT di Kampung Nuaraja mengatakan dengan adanya bantuan air minum tersebut warganya sangat terbantu mengatasi kesulitan air bersih. Sebelumnya jajaran Polsek Endona menyerahkan bantuan sosial kepada para purnawirawan, warakauri, masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang terkena musibah di Kecamatan Endona Timur yang juga merupakan wilayah hukum Polsek Endona. Selain itu, juga dilakukan kegiatan bakti religi di tiga tempat ibadah di wilayah itu yaitu di Keuskupan Agung Endeng, Gereja Santa Maria Fatima Sokoria di Kecamatan Endona Timur dan Masjid Anur Nuakota, Desa Manulondo, Kecamatan Endona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!